Sutra bagi laki-laki Yang mana di zaman sekarang Orang-orang sangat bermudah-mudah Untuk memakai sutra Padahal dia adalah laki-laki Maka haram hukumnya Laki-laki memakai sutra Dan ini dengan kesepakatan Madhabiqih yang empat Madhab Hanafi, Maliki Syafi'i, Hanbali Bahkan dinukilkan ijma' atasnya Seperti misalkan perkataan Imam Ibn Adil Bar Dari ulama madhab Maliki Beliau mengatakan Ajma'al salaf wal khalaf Minal ulama'ala annahu Iza kana thawbu hariran kulluh Fa innahu la yajuzu Lirrijali basuh Para ulama salaf Terdahulu Bahkan khalaf Ulama'ulama datang belakangan Mereka berpendapat Jika kain tersebut Dari sutra seluruhnya Maka ini tidak diperbolehkan Untuk dipakai bagi laki-laki Tidak diperbolehkan Dipakai bagi laki-laki Saya bacakan dari madhab Itu madhab Maliki Dari madhab Syafi'i Kita di tengah orang-orang Syafi'i Imam Al-Nawawi berkata Ini yang kita sebutkan Dari keharaman Memakai sutra bagi laki-laki Dan diperbolehkan Untuk perempuan Ini adalah telah terjadi Ijma' Atasnya Telah terjadi Ijma' Atasnya Maka tidak boleh dipakai Misalnya kalau campuran bagaimana Sekarang kan sarung banyak Betul tidak Sarung banyak Yang terbuat dari itu Haram hukum Tidak boleh dipakai Tidak boleh dipakai Kalau campuran bagaimana Tetap tidak boleh Ada pengecualian Beberapa jari Itu sebagai Sebuah Tanda saja Untuk laki-laki Tapi asal hukumnya Haram Pada ikhwah yang dirahmati Alia Allah Baik Saya lanjutkan Ini tidak mengapa Sedikit melebar Tentang masalah Pikih Pada ikhwah yang dirahmati Alia Allah Jadi haram Bagi laki-laki Untuk memakai Kain sutra Dengan kesepakatan Mazhab fikih yang empat Mazhab Hanafi Maliki Shafi'ah Hanbali Bahkan dinukilkan Ijma' oleh Dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar Dari Mazhab Maliki Oleh Imam Ibn Qudamah Dalam kitabnya Al-Mughni Oleh Imam Dari Mazhab Hanbali Oleh Imam An-Nawawi Dalam kitabnya Al-Minhad Sharah Nawai Dalam kitabnya Dari Mazhab Syafi'i Dalil yang menunjukkan Akan hal ini adalah Hadith Riwayat Imam Abu Dawud Imam An-Nasai Dari Abu Razin Radhiallahu'an Beliau mendengar Ali bin Abi Talib Radhiallahu'an Berkata Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu'an Memegang sutra Dan beliau pegang Dengan tangan kanan Lalu beliau mengambil Emas Dan beliau pegang Dengan tangan kiri beliau Kemudian beliau bersabda Sesungguhnya Dua hal ini Haram Atas laki-laki Dari umatku Ini hadith Seperti Matahari Di siang bolong Bahkan Rasul Sallallahu'an Pernah mengatakan Innama yalbasuha Man la khalaqalah Sesungguhnya Yang memakai sutra Dari laki-laki adalah Laki-laki yang tidak Memiliki Nasib Pahala Apa-apa Kelak di hari kiamat Ini hadith riwayat Bukhari Dan juga Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wasallam Pernah bersabda Dalam hadith riwayat Bukhari Dan Muslim La yulbasul hariru Fid dunia Illa Lam yulbas Fil akhirah Minhu Tidak dipakai Kain sutra Di dunia Melainkan di akhirat Dia tidak akan Pernah memakai Ini Menunjukkan Sangat Diharamkan Dan dosa besar Untuk memakai Karena Diancam Dengan neraka Nah Sekarang ada Sutra Buatan Siapa yang ahli kain disini Adalah sutra buatan Siapa ahli kain Hah Hah Ada sutra buatan kan Ya Kain sutra buatan Maka Ini terjadi khilaf Di antara para ulama Ulama-ulama Kontemporer Seperti Imam Ibn Ubas Imam Ibn Uthaymin Kemudian Panitia tetap Untuk fatwa Dan pembahasan ilmiah Di kerajaan Arab Saudi Membolehkannya Membolehkan Untuk laki-laki Coba saya baca perkataan Dari Imam Ibn Uthaymin Rahimahullah Dan diharamkan Memakai Pakaian Sutra Yang murni Dan yang maksud Dengan Kain sutra Yang diharamkan Di sini adalah Kain sutra Yang memang Asli Bukan Buatan Bukan Apa sih istilahnya Hah Bukan Sintetis Bahasanya Bahasanya Kain sutra Yang asli Itu keluar Atau terbuat Dari Ulat Sutra Yang disebut Dalam bahasa Arab Ulat Qaz Dan dia Sangat mahal Dan sangat lembut Oleh sebab itulah Diharamkan Bagi laki-laki Pakaian Laki-laki itu Keras Jangan lembut Nah ini Pada Ikhwan Dirahmat Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun Kain sutra Yang bukan Asli Maka Ini tidak Haram bagi laki-laki Akan tetapi Tidak pantas Bagi seseorang Laki-laki Maka ini Bedakan Antara Boleh Tapi tidak Pantas Dengan haram Beda ya Boleh Tapi tidak Pantas Kenapa Karena laki-laki Pakaiannya bukan Seperti ini Ini pakaian Perempuan Karena itu Menunjukkan Kepada Semacam Terlalu Manja Kemudian Terlalu Bermewah Dan Sikap Memakai Kain Sutra Yang asli Ataupun Yang Falsu Yang imitasi Ini Masuk Kedalam Pakaian-pakaian Yang menunjukkan kepada Kemewahan Makanya Di jauh Saib Sekarang Ada Pengecualian Boleh Memakai Kain Sutra Yang Hanya Sebeberapa Saja Para Para Ulama Fikih Bahkan Hanya Menyebutkan Empat Dari Jari Manusia Saja Entah itu Empat Sepanjangan Atau Empat Satu Gasan Kantong Saja Ini Diperbolehkan Empat Jari Atau Lebih Kurang Darinya Dan Ini Madhab Jumhur Madhab Hanafi Syafi'i Hanbali Memperbolehkan Berdasarkan Hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Suaid Ibn Ghaflah Umar Ibn Khattabi Radhi Allah Khattaba Biljabiyah Fakala Naha Nabi Allah Sallallahu Assalam An Lubsil Harir Illa Mawdi Isbain Atau Arba Umar Bin Khattab Radhi Allah Anhu Beliau Berkhattbah Di sebuah Daerah Dengan Jabiyah Beliau Berkata Saat khatbahnya Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Melarang Memakai Kain Sutra Bagi Laki-laki Kecuali Dua Jari Atau Tiga Atau Empat Kemudian Memakai Kain Sutra Karena Ada Hajat Keperluan Seperti Badannya Penuh Dengan Koreng Luka Maka Memerlukan Kain Yang Lembut Maka Ini Diperbolehkan Bagi Laki-laki Untuk Memakai Kain Sutra Ketika Ada Hajat Keperluan Hajat Keperluan Disini Hajat Yang Diukur Oleh Syariat Dan Ini Dengan Kesepakatan Madhafiqih Yang Empat Hal Ini Berdasarkan Hadith Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Anas Bin Malik Radiyallahu Anan Nabiya Rakhassali Abdurrahman Ibni Awf Az-Zubair Fikamis Min Harir Min Hikkatin Kanat Bihima Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Al-Sallam Memberikan Keringanan Kepada Abdurrahman Bin Awf Az-Zubairim La'awam Memakai Baju Gamis Dari Dari Sutra Karena Hikkah Hikkah yaitu Gatal Pada kulit Yang ada Yang mereka Berdua Derita Terakhir Anak Anak Kecil Yang belum Balir Memakai Kain Sutra Apakah Diperbolehkan Atau Tidak Maka Jawabannya Adalah Diharamkan Memakaikan Kepada Anak Kecil Yang belum Balir Kain Sutra Sebagaimana Laki-laki Dewasa Diharamkan Dan ini Madhab Hanafi Kemudian Yang Benar Dari Madhab Hambari Kemudian Salah Satu Sisi Dari Madhab Shafi'i Dan ini Dikuatkan Pendapatnya Oleh Imam Ibn 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 Rahimah Allah Bahwa Anak Kecil Tetap Tidak Diperbolehkan Laki-laki Tidak Diperbolehkan Untuk Memakai Kain Sutra Berdasarkan Keumuman Hadith Tadi Nabi Masa Memegang Dengan Tangan Kanan Kain Sutra Dengan Tangan Kiri Emas Larangan Nabi Masa Umum Baik Untuk Anak Laki-laki Kecil Atau Laki-laki Dewasa Nah Ini Beberapa Yang berkaitan Dengan Dengan Sutra Baik Terima kasih Jazakum Allah Khairan Wabarak Allah Fikum Video ini Dibuat Atas Partisipasi Dari Donasi Anda Semoga Menjadi Amal Jariah Bagi Anda Semuanya